Pemirsa UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jambi mencatat, setidaknya terdapat 2.875 hektare lahan milik petani padi di Provinsi Jambi mengalami gagal panen. Hal itu disebabkan karena banjir yang merendam ribuan hektare sawah sejak jadwal 2024 kemarin. Sejak awal tahun 2024, sebanyak 2.875 hektare lahan petani padi di Provinsi Jambi mengalami pusoh atau gagal panen. Terbanyak ada di kota sungai penuh dengan luasan lahan sekitar 916,68 hektare. Gagal panen tersebut disebabkan karena banjir yang merendam ribuan sawah milik petani. Hal ini disebabkan karena perubahan iklim dan tingginya intensitas hujan yang terjadi saat ini. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jambi, Jajakardia mengatakan, Gagal panen yang terjadi ini pada musim tanam Oktober hingga Mare. Pihaknya telah melaporkan hal tersebut ke pemerintah pusat untuk pengajuan bantuan pada petani yang mengalami gagal panen. Kabupaten kota untuk padi khususnya itu pusohnya ada 2.875,30. Dan ini sudah kami laporkan melalui dinas kemudian ke BPPD dan langsung ke pusat. Jadi untuk menindaklanjuti hal ini, barangkali dinas tanaman pangan hortikultura dan peternakan melalui bidang tanaman pangan dan hortikultura itu sudah melayangkan surat ke pusat tinggal nunggu lagi kapan turunnya bantuan dari bencana pusoh untuk khususnya tanaman pangan. Akibat dari peristiwa ini, para petani mengalami kerugian cukup besar. Diperkirakan kerugian mencapai 200 ribu ton beras yang gagal di Provinsi Jambi oleh petani pada awal tahun ini. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan.